Intro Selamat sore ekspos update bersama saya Sesa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Bekasi Jawa Barat Kemajetan masih menjadi permasalahan yang menyelimuti jalan-jalan di Indonesia Tak terkecuali ruas-ruas jalan di wilayah Bekasi seperti di wilayah Cikarang Bekasi Laut atau CBL Penyebab kemacetan jalan raya CBL tersebut antara lain dikarenakan tingginya volume kendaraan di Bekasi Yang tidak sebanding dengan badan jalan Ditambah dengan beberapa kondisi ruas jalan yang telah rusak Selain itu juga adanya penyempitan jalan akibat proses pembangunan Jalan raya Cikarang Bekasi Laut merupakan jalur alternatif yang sering digunakan pengendara motor dan mobil Menuju kota Bekasi hingga Jakarta dari wilayah Cikarang Terlihat dari sebuah video hasil rekaman pengendara motor yang terjebak macet di jalan perlintasan perumahan Kramapuri Persada Menuju jalan inspeksi kali CBL Desa Sukajaya Kejamatan Cibitong Akibat pengguna jalan membelutek di persimpangan Menyebabkan arus selalu lintas di wilayah itu kerap terjadi kemacetan Terlihat juga sebuah video warga memperlihatkan anak-anak yang hendak pergi ke sekolah Dengan terpaksa harus melalui akses jalan-jalan alternatif hingga harus melompati pagar dibantu warga lainnya Terpaksa bu guru lewat ini bu, lewat tembok bu, abis macet banget bu Iya Iya parah banget Terima kasih ini ya pak ya Berjuang buat sekolah ya bu Jalan sama langga ya Namun akhir-akhir ini para warga selalu mengeluh Akibat beberapa akses jalan alternatif Seperti jalur-jalur perumahan yang ditutup dan jalan-jalan kecil yang melintasi permukiman warga tidak dapat dilalui Saat ini pihak pemerintah tengah melakukan pembangunan proyek inland waterways atau kanal CBL Untuk mengurangi kemacetan Hal ini juga diharapkan agar mengurangi aktivitas truk-truk kontainer Serta mengurangi arus logistik celur darat dari kawasan industri Cikarang dan Karawang Menuju pelabuhan Tanjung Priuk Dari Bekasi, Tim Expos Update melaporkan